Tresmob, Polres Blora, berhasil menangkap pelaku penculikan dan penganiayaan dan juga menyelamatkan sang korban dari sekapan pelaku. Ternyata si pelaku ini merupakan suami dari korban sendiri yang tidak terima karena dituntut cerai oleh istrinya. Si suami alias pelaku ini menyewa orang untuk menculik istrinya yang baru saja pulang dari pengadilan agama. Sudah paling benar nih keputusan si istri mau nyeraiin suami. Bukannya jadi pemimpin keluarga, malah jadi kriminal. Mending kita lihat bareng-bareng gimana perangai sang suami. Mendapat laporan adanya penculikan terhadap seorang wanita bernama Siti Nurwah Yuni, kasut reskrim Polres Blora langsung meniagakan anggotanya. Hasil penyelidikan pelaku penculikan merujuk pada seseorang yang dicurigai berada di daerah Ngasem, Pujonegoro, Jawa Timur. Hati-hati, sedangkan selangsung berlangkah, sedangkan sampai yang tersantukannya melalui Siti Nurwah Yuni. Tidak ingin buruan yang lepas, dipimpin oleh Aibtu Endra Pranata, tim resmop Polres Blora langsung melakukan pengejaran ke daerah Pujonegoro. Dari informasi yang dihimpun petugas, orang yang dicurigai tersebut berada di sebuah warung di desa Ngasem. Jadi gini, kita mendapatkan informasi bahwasannya salah satu tersangka berada di daerah Ngasem, di warung. Kita menuju ke sana, kita akan melaksanakan penangkapan. Tiba di sasaran tim intai gerak-gerik target. Dapati buruan yang sedang asik nongkrong di warung, tanpa menunggu lama petugas melakukan penyerkapan. Tim resmop mengamankan Siti Yono, salah satu pelaku dari komplotan penjulikan. Polisi menduga pelaku ini berkomplotan dengan pelaku lainnya untuk melancarkan aksi penjulikan. Untuk memastikan keberadaan pelaku lain, polisi langsung menginterogasinya, agar pelaku lain dapat dengan mudah dibekukan. Terima kasih telah menonton. Kendati sempat melawan dan membatalkan tuduhan petugas. Tersangka Siti Yono akhirnya mengakui perbuatannya setelah ditunjukkan beberapa barang bukti dan informasi. Maksudnya Pak Gita mengerti ya, Gita. Apak Gita biasanya di diet. Sekarang yang namanya mana? Gita saja. Ini ada sandinnya, Pak. Sandinnya yang satu dua tiga enam. Oh ya. Ceputnya Pak. Ini ngerti posisi ini, rukangnya? Ini Gita ya? Oke. Ngerti posisi ini? Gita Pak. Ya? Pembaikan yang kejajah kejam saja, Pak. Oke Pak. Tolong ya. Oke. Ampun pulak, Pak. Ya. Hukunlah, ampun aku. Kita sudah ngamankan satu pelaku yang bernama Subianto, dia pernah sebagai suktor, jadi dia yang di lapangan, dia tadi yang langsung dia bawa mobil terus dia menyulik orang itu terus dari keterangan, hasil keterangan yang kita gali, dia menyebut nama Gito. Nah Gito ini keberadanya sudah tahu, jadi dia juga sedang berada di warung minuman, jadi dia sedang minum, sedang minum minuman keras dia. Nah rencana kita menuju ke sana, kita akan lakukan akabannya. Tersangka Subiono mengaku hanya disewa oleh Ahmad atau Muhammad Supriyadi, yang tidak lain adalah suami dari korban. Dirinya diperintahkan menculik bersama lima orang kawannya. Dalam pengembangan pelaku diinterokasi di dalam kendaraan. Begitu mendapat informasi identitas para pelaku lainnya, petugas bergegas kejar kawanan penculik. Tidak jauh dari lokasi penangkapan tersangka Subiono, tim kembali menangkap Muhammad Supriyadi. Meski sempat mengelak dan tidak mengakui aksi, Tersangka Sugito hanya pasrah setelah dipertemukan dengan tersangka Subiono. Setali tiga uang, tersangka Sugito juga menyebutkan suami korban Muhammad Supriyadi sebagai otak dari penculikan. Kedua tersangka mengaku masing-masing mendapatkan bayaran 10 juta rupiah dari Subriyadi. Bahkan diperintahkan untuk memperdayi korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Setelah diculik, korban langsung diserahkan kepada Subriyadi beserta senjata tajam yang digunakannya. Tidak ketahui lokasi korban di Sekap. Polisi mendapat informasi dari kakak keponakan Subriyadi mengenai posisi otak penculikan ini. Informasi keponakan Subriyadi valid. Tersangka Subriyadi menyengkap sang istri di sebuah gubuk di pematangan sawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak terima kasih telah menonton! Seseorang menonton! Dan mereka melihat komentar! Ketik lightsabautnya menonton! Iya, ketik lightsabautnya menonton! Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Dari hasil penyidikan, para pelaku tidak hanya melakukan penculikan Para pelaku juga melakukan pengeroyokan dan ancaman terhadap orang tua korban yang berada di dalam mobil Tersangka Supriyadi nekat menyewa lima orang temannya untuk menculik sang isri dengan upah 50 juta rupiah Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa kendaraan roda empat ditegat oleh beberapa pesangka beberapa orang pesangka dan misalnya sudah disampaikan ditegat, kemudian diambil upaya paksa untuk ikut setelah lima orang pesangka ini pada saat proses penarikan itu ada upaya pemukulan kemudian disempat disetuk supaya korban ini lepas dari ukuannya kemudian berhasil dibawa dan dibawa ke mobil tersangka menuju ke Ralu Blatung sesampai di Ralu Blatung suaminya atas nama Muhammad Supriyadi ini sudah menunggu kemudian setelah suaminya tiba ketemu, suaminya ikut di kedaraan kemudian mereka mengarah ke berdiri korban pada saat penarikan atau perebutan korban ini dari orang tuanya kemudian setelah berhasil dibawa sama tersangka orang tuanya melaporkan ke POSEN Bajarjo kemudian oleh POSEN Bajarjo kemudian oleh POSEN Bajarjo berkoordinasi dengan PORESA Trislin kemudian di kita cek lokasi dan sebagainya kemudian kita lakukan pelajaran dan kalau juga sambil berjalan dionggoro kita berhasil tangkap tersangka dari apa namanya setelah suaminya untuk pasal yang diterapkan anjaman hukuman yaitu pasal BG28 KUAB berikutnya kan anjamannya 12 tahun kemudian pasal 120 atau meroyokan untuk anjamannya 6 tahun karena ada upaya pandangannya memukul dan kakak terhadap korban kini petugas melakukan pengejaran terhadap tiga orang tersangka lainnya beserta sebuah mobil milik korban yang turut dibawa saat melakukan aksinya kemudian